Cair lagi limit di aplikasi dana tanpa KTP Tanpa dana pay letter langsung di aplikasi dana Oke sebelum kita mereview aplikasinya saya akan mengadakan giveaway ya Yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan Dan saya akan memilih 2 orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut Untuk mendapatkan hadiah sebesar 50 ribu rupiah untuk 2 orang pemenang ya Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali Yang pertama cukup like video dan juga subscribe channel ini Yang kedua komen yang positif Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas Seperti itu ya Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas Dan jika takut terkena spam kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja Begitu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau tips Buat kalian semua bagaimana kita meminjam saldo dana tanpa KTP Seperti itu ya bosku Langsung saja bosku tanpa bertile-tile bosku ya Disini kita masuk ke menu minta Oke yang ada di paling kanan atas Lalu disini ada barcode ya bosku ya Disini kalian tinggal klik aja atur jumlah bosku Kalian bisa mengetikkan nominal yang ingin kalian pinjam bosku ya Oke misal kita meminjam 1,5 juta bosku ya Oke kita klik lanjut Oke disini ya bosku Kalau disini untuk tulis catatanmu disini kan bisa menuliskan catatan kalian bosku ya Oke disini tinggal kita tulis aja Nomor dana Nomor dana ini aja ya Misal ini ya nomor dana Kalian tinggal diketikan aja Seperti itu ya Lalu tinggal klik lanjut aja bosku Oke Jika sudah kalian bisa Men-screenshot bosku ya Oke Nah Jika sudah kalian bisa masuk ke Facebook Lalu kalian tinggal cari aja disini pinjaman saldo dana Pinjaman Nah ada banyak sekali ya Kalian tinggal milih saja Dan usahakan kalian udah bergabung ke grupnya bosku ya Oke Jika sudah kalian tinggal membuat postingan disini Tinggal kalian Unggah aja foto yang udah kalian screenshot tadi bosku ya Oke Oke Lalu kalian tinggal menuliskan disini bosku ya Nah disini saya sudah Meng-copy ya Transfer uang pakai dana aja Lebih praktis Nah link aja ID Lalu kalian nomor dana kalian Nah seperti itu bosku ya Misal berapa gitu Kalian ketikan aja Lalu kalian tinggal klik aja bosku disini Posting dan kalian menunggu di approve oleh admin Oke Itu adalah cara yang pertama ya bosku untuk mendapatkan Pinjaman saldo dana Tanpa KTP Lalu selanjutnya bosku di cara kedua bosku ya Kita disini bisa menggunakan Untuk cara yang kedua Kita bisa menggunakan Sopay Kalian bisa menggunakan Azada juga bisa Disini saya mencontohkan menggunakan Sopay saja bosku ya Oke Usahakan disini kan sudah mengecat beberapa lapak ya bosku ya Disini Jika kalian tidak tahu kan bisa mengetikan aja disini Top up saldo dana Nanti akan muncul banyak lapak disini Oke Nah misal seperti ini ya Yang perlu kalian perhatikan bosku disini kan harus melihat ratingnya terlebih dahulu bosku ya Lalu kalian cat disini Nah kalian tanyakan saldonya ya bosku ya Kalian cat aja disini Untuk ketentuan toko disini top up pasti 4-5 jam Dan wajib klik pesanan diterima dulu ya baru kirim saldo Pesanan di atas jam 9 malam ditransfer pagi jam 7 atau 8 Oke seperti itu ya Jangan check out jika tidak setuju atau belum paham Nah seperti itu bosku ya oke Disini tinggal kita memilih nominal yang kita pinjam bosku ya oke Misal kita pinjam 500 Lalu tinggal klik aja Beli sekarang bosku ya Nah disini untuk nominal pembayaran bosku ya Disini metode pembayarannya bosku Nah disini Untuk metode pembayarannya bosku ya Kalian bisa menggunakan Spele letter Dengan cicilan bisa Ataupun dengan Cicilan kartu kredit Atau kartu debit juga bisa bosku ya Oke Nah seperti ini Atau cicilan kartu kredit juga bisa Tinggal kalian sesuaikan saja Seperti itu ya bosku ya Oke Ya mungkin sekian bosku ya Informasi ini Barangkali bermanfaat buat kalian Dan jika ada kata-kata saya yang salah Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barangkali bermanfaat